Kelima tersangka yang masih di bawah umur adalah RA, RFR, AAP, GAS, keempatnya masih berusia 15 tahun, dan RIP 16 tahun. Selain remaja di bawah umur, polisi juga mengamankan satu pelaku lain yaitu EA 23 tahun. Penangkapan pelaku bermula laporan dari dugaan pencurian dan pemberatan di areal pemakaman polehan kota Malang. Dari laporan tersebut, polisi menangkap ke enam pelaku. Para pelaku dan korban sudah saling mengenal. Pelaku mencuri gawai korban yang ditaruh di dalam jog sepeda motor saat korban pergi untuk membeli makanan. Saat korban mencari gawai miliknya, para pelaku mengaku bahwa gawai telah dirampas, orang tidak dikenal, bahkan mereka mengaku sempat dipukuli. Tersangka total ada enam orang. Tapi kami hadirkan hanya satu di sini yang dewasa, karena yang lima juga di bawah umur. Nah mereka nongkrong di kuburan ini, di jalan polehan ini, pada malam hari itu. Lalu dalam perjalanannya, kedua korban ini diajak oleh salah satu daripada pelaku anak untuk membeli makanan. Nah ternyata setelah para korban meninggalkan lokasi dengan pelaku anak tadi, membeli makanan, salah satu pelaku anak ini ada yang mencoba untuk memasukkan tangannya ke dalam jog. Tapi karena tidak mampu, lalu dibantu oleh teman-teman yang lain, dibuka secara paksa, sehingga kedua handphone tersebut milik daripada korban itu diambil. Kini kelima pelaku yang masih di bawah umur berada dalam penanganan unit PPA Polresta Malang Kota. Sementara seorang pelaku berinisial EA yang sudah berusia 23 tahun, terancam dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur